Halo teman-teman semua, mahasiswa baru Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Purwokerto. Nah, kalian tau gak sih? Di Ilmu Komunikasi, kita bakal ngelakuin hal apa aja? Kali ini, aku bakal ngasih tau nih, kegiatan-kegiatan apa aja sih yang kita lakukan selama perkuliahan? Salah satunya adalah jurnalistik. Nah, yang kayak ini nih. Hei Moza, jadi presenter. Hei, lagi libutan bro? Oke, semangat ya. Nah, asik banget kan? Siap. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita lanjut ke Latte 2. Eh, mau gimana? Perusahaan. Perusahaan ngapain? Perusahaan subscribe. Oke, semangat ya. Iya. Nah, sekarang kita sudah sampai di lantai 2. Di lantai 2 kita punya yang namanya LED Broadcasting. Yuk kita intip. Nah, di dalam LED Broadcasting kita ada yang namanya ruang siaran. Penasaran? Yuk kita intip aja. Oke, terima kasih ya. Nah, selain ruang siaran, kita juga punya bioskop loh. Yuk lihat. Nah, ini dia. Kalian pasti suka dong pergi ke bioskop buat nonton film bareng temen-temen kalian. Eits, tapi disini bukan cuma buat nonton film aja. Biasanya kita disini melakukan sosialisasi, presentasi, review film hasil karya kita sendiri, atau bahkan film yang berkaitan dengan materi perkuliahan. Nah, di lantai 3 ini kita punya laboratorium animasi. Masuk yuk! Nah, konsentrasi selanjutnya dari ilmu komunikasi adalah public relation. Contohnya syuting kayak gini. Kembali lagi di acara BIN, Bincang Inspiratif. Dan at last but not least, ada advertising atau perikanan. Basically, kita disini bakal belajar tentang bagaimana cara membuat pesan dan cara menyampaikannya secara persuasif agar konsumen lebih tertarik dengan produk yang kita jual. Selamat, selamat datang buat kalian. Pahasiswa baru ilmu komunikasi Universitas Antikom Burwakarta. Semoga kalian bisa berkontribusi untuk menjadikan ilmu komunikasi lebih maju. Selamat berkarya. Selamat berproses. Selamat beradaptasi. Makin kreatif. Makin jago. Jangan jadi kemalu ya. Semoga kalian dapat membawa nama baik Eko menjadi lebih baik. Semoga kalian bisa berkontribusi. Semoga kalian bisa berkontribusi.